Oke, di episode kali ini saya ingin mengajak pemirsa channel Sekilas Kembang dan Buah untuk mengenal lebih jauh tanaman kelor Tanaman kelor ini informasinya ampuh banget Tidak hanya ampuh untuk menjaga kesehatan tubuh manusia tetapi juga ampuh untuk menjaga kesehatan tanaman Anda Seperti apa cara membuat ramuan pupuk organik dari bahan apa namanya daun kelor ini kita akan coba membuatnya dan sekaligus nanti kita akan coba aplikasikan dan saya juga penasaran ingin mencoba ramuan ini ke tanaman yang saya tanam di sekarangan rumah nanti kita coba lihat perkembangannya ya tetap saksikan video ini terus sampai selesai supaya tidak ada miskomunikasi sebenarnya biar videonya tambah gereng aja sih sebenarnya oke, kita minta support dan dukungan Anda untuk channel ini mudah-mudahan channel ini terus berkembang dan bisa menginformasikan informasi-informasi yang bermanfaat terkait dengan buah dan kembang dan sekitar pertanian lah ya dan terima kasih yang sudah mendukung channel ini mudah-mudahan tetap sehat dan semangat tanaman kelor atau moringa oleifera dikenal memiliki kandungan gizi yang melimpah bahkan untuk hewan dan tanaman salah satu kandungan daun kelor yang penting adalah zeatin zeatin mampu merangsang pertumbuhan tanaman terutama tanaman-tanaman baru mulai dari perkecambahan biji pertumbuhan hingga pemasok nutrisi tanaman pada saat pembuahan daun kelor memiliki nutrisi yang sangat lengkap oke, langkah pertama yang harus kita lakukan dalam proses pembuatan pupuk daun kelor ini adalah tentunya mencari daun kelornya ya ini adalah daun kelor yang ya ini adalah tanaman kelor yang sudah saya tanam beberapa tahun yang lalu ya kita coba ambil beberapa ranting saja baiknya diambil rantingnya dipatahkan begitu saja toh nanti dia juga akan tumbuh lagi ya dan biasanya kalau mau panen apa namanya kelor itu memang harus diambil dengan rantingnya supaya nanti ranting-ranting baru juga tumbuh kembali gitu ya oke, ini dia daun kelornya sudah lumayan banyak nih kayaknya nih kita coba nanti ambil kira-kira setengah kiloan ya atau 500 gram saja untuk kita ambil sebagai bahan pembuatan pupuknya nah, setelah itu langkah kedua yang harus dilalui dalam proses pembuatan pupuk daun kelor adalah kita harus memisahkan daunnya dari tulang-tulang daun yang kira-kira nanti tulang daun itu akan memperlambat proses fermentasi ya proses pembusukan karena memang tulang daunnya agak keras ya oleh karena itu kita harus pisahkan dulu daunnya dari tulang-tulang daun ini ya selamat menikmati langkah yang ketiga adalah kita hancurkan dengan cara meremas-remas daun kelornya karena saya tidak menggunakan blender ya bagi pemirsa channel sekilas kembang dan buah yang suka atau ingin menggunakan blender dan yang punya blender tentunya alangkah baiknya juga menggunakan blender sebenarnya tapi saya mau ambil praktisnya nih biasanya di lapangan itu kan blender jarang tersedia ya dan tidak semua punya blender oleh karena itu saya memberikan tips yang paling praktis adalah dengan cara meremasnya toh juga daun kelor ini tidak terlalu keras dan lembut sekali jadi kita remas begitu kita remas-remas begitu dia hancur ya kalau tidak kuat pakai tangan satu bisa tangan dua ya oleh tangan dua meremasnya yang jadinya ini kita mau bikin yang tidak punya ukuran karena saya tidak punya ukuran ini saya menggunakan yang praktis lagi saya menggunakan botol ini ya botol aqua ini isinya 100 ini isinya 550 ml kita hitung ini 500 lah jadi nanti kita akan buat saya akan pakai airnya sekitar 3 liter lah ya berarti 3 kali berapa ini kalau 3 liter berarti 6 ya 6 botol selamat menikmati ya sambil tetap diremas-remas ya supaya semakin hancur lebih hancur lebih baik karena proses fermentasinya nanti akan lebih lebih cepat juga kalau misalnya daun kelornya itu lebih hancur ya selamat menikmati oke campuran daun kelor dan air sebanyak 3 liter sudah saya buat di apa namanya di sini di baskom ini dan biasanya jika Anda punya apa namanya itu ya punya toples yang lebih besar yang agak besar bisa digunakan toples ya lebih enak digunakan toples karena ini mau di fermentasi karena ini mau di fermentasi nutupnya bukanya lebih enak tapi karena saya belum punya toples saya punya apa namanya baskom ini jadi untuk ketiga kalinya lagi saya harus katakan memanfaatkan apa yang kita punya saja ya nanti saya akan coba mempermentasi di baskom ini langsung dengan menutupnya dengan apa namanya nanti baskomnya kita tutup dengan plastik ya dengan plastik kemudian kita ikat beberapa penelitian menyatakan menggunakan ekstrak daun kelor sebanyak 40% akan berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman yang meliputi jumlah daun panjang tanaman dan basah dan berat keringnya sedangkan menurut Kartika para penelitian tahun 2013 menyatakan bahwa pengolahan daun kelor sebagai pupuk dapat digunakan dengan cara diekstrak ekstrak daun kelor digunakan untuk mempercepat laju pertumbuhan tanaman secara alami daun kelor digunakan sebagai pupuk cair yang diujikan ke berbagai tanaman seperti kacang tanah kedelai dan jagung hasilnya sangat signifikan pada hasil panen tanaman yang diberi pupuk cair daun kelor yaitu sebesar 20-35% lebih besar daripada hasil panen tanaman tanpa diberi pupuk cair daun kelor oke itulah seputar informasi ramuan daun kelor untuk digunakan sebagai pupuk organik mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para pemirsa channel sekilas kembangan buah tetap berkah dan menjadi buah yang baik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati